Penetapan tersangka, sopir mobil sedan sebagai terduga penabrak mahasiswi di Cianjur menguak polemik baru. Wanita muda penumpang mobil mengaku sebagai istri seorang anggota polisi. Sementara Kapolres Cianjur menyebut wanita dalam mobil bukanlah istri polisi, melainkan hanya teman anggota polisi. Penyelidikan kasus tewasnya Silvi Amalia, mahasiswi yang diduga tertabrak iring-iringan mobil polisi di Cianjur, Jawa Barat, membuka sejumlah fakta. Polisi menetapkan sopir mobil sedan Sugeng Guru Gautama sebagai tersangka. Polisi menyebut sopir sedan menyusup ke dalam iring-iringan mobil polisi hingga menabrak Silvi. Sementara di tempat terpisah, Sugeng membantah jika mobil yang dikendarainya menabrak Silvi. Ia mengaku masuk ke dalam iring-iringan mobil polisi setelah disuruh oleh Nur, majikan perempuannya yang berada di dalam mobil. Nur sendiri mengaku sebagai istri anggota polisi inisial D yang ikut dalam iring-iringan mobil polisi dari Polda Metro Jaya. Itu mobil yang memiliki suami saya. Suaminya itu polisi juga? Yang ikut rombongan juga? Emang sudah janjian ke situ? Iya, sudah janjian. Mulai janjiannya dari mana? Saya nyusul dari Jakarta menuju puncak. Janjian sama suami ya? Iya. Nah, terus sampai akhirnya bisa diizinkan sama suami ikut iring-iringan gitu? Iya, saya telponan. Terus telponan, terus suami saya lagi nyusul. Kan pertama ketemu di tempat makan alam sehingga saya telpon suami saya. Saya bilang, ini saya udah nyampe sini, kamu makan di sini ya gitu. Iya. Lalu setelah gak lama dari situ, suami saya iring-iringan. Setelah iring-iringan, saya telponan sama suami saya kan. Ikut ya, iya ikut. Yaudah gak apa-apa, Bi. Tutup gendelanya gitu kan. Yaudah, akhirnya saya ikut iring-iringan di belakang gitu. Nah, kalau status... Atas saya izin suami saya. Namun, keterangan Nur dibantah oleh Kapolres Cianjur AKBP Doni Hermawan. Kapolres menyebut Nur bukan istri anggota polisi, namun hanya teman. Pesangka, Nur Suka sudah datang ke Polres, dinampingi oleh kuasa umumnya. Kemudian saat ini sudah diminta di kemalangan. Kemudian tadi malam ya. Sudah diminta kemalangan. Dan saat ini masih berjalan proses pemirsaan. Polisi telah mengamankan mobil sedan yang ditumbangi oleh Nur, sementara supir sedan Sugeng masih dalam pemeriksaan tim penyidik. Selfie Amalia Nur Aini, mahasiswi di Cianjur, Jawa Barat, tewas 20 Januari lalu setelah motornya ditabrak iring-iringan mobil polisi di Jalan Raya Bandung, Cianjur. Iring-iringan mobil polisi membawa sejumlah penyidik yang hendak menggelar olah TKP kasus pembunuhan berantai, Wawon CS. Dari Cianjur, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan.